Well, selamat datang di Air Automotive Channel. Dalam video kali ini adalah video di mana gue mau membahas merek-merek mobil yang di awal tahun 2023 ini laris di pasaran. Merek apa aja itu? Check it! Nah, berbicara merek mobil yang paling laris di Indonesia, Anda pasti tidak akan asing dan Anda pasti akan bisa menebak merek mana yang akan menjadi merek paling laris di Indonesia. Nah, dalam video kali ini gue akan membahas 10 merek mobil yang paling laris di awal 2023 ini. Berbicara penjualan mobil di Indonesia, terdapat 2 jenis penjualan. Yang pertama ada wall sale, itu dari pabrik ke dealer, dan retail sale dari dealer ke customer langsung. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah 10 merek mobil terlaris di retail sale. Jadi yang langsung dijual ke customer. Oke, dari yang pertama kita berbicara yang paling buncit itu dihuni oleh merek Wuling, di mana Wuling ini di awal tahun 2023 ini sudah menjual lebih dari 1000 unit. Belakangan ini, Wuling melakukan gebrakan yang besar seperti yang kita tahu. Wuling mengeluarkan Wuling Air EV yang sangat fenomenal, kecil, mungil, dan mungkin itu merupakan salah satu penjualan terbaik selain mobil-mobil konvensional mirip Wuling. Nah, di posisi ke-9 itu dihuni oleh Isuzu, di mana sekarang kita tahu Isuzu itu mobil legendarinya itu sudah menghilang seperti Isuzu Panther, dan Isuzu masih mengkukuhkan posisinya di posisi ke-9, dengan penjualan yang mencapai 2000 unit lebih di awal tahun 2023 ini. Kemudian di posisi ke-8 ada dari produsen Hino, di mana kita tahu kalau Hino ini dia merupakan produsen mobil-mobil nyaga, namun dia bisa mencapai atau melewati Isuzu dan juga Wuling, dan dia menempati posisi ke-8 dengan raihan penjualan di awal tahun 2023 ini, dengan hampir mencapai 3000 unit. Kemudian di atasnya Hino itu ada Mitsubishi Puso. Nah, menariknya berbicara Mitsubishi, Mitsubishi ini dibagi menjadi dua, Mitsubishi Puso dan Mitsubishi Motor. Nah, untuk yang di posisi ke-7 ini ada Mitsubishi Puso, artinya Mitsubishi Puso ini untuk kendaraan-kendaraan nyaga, dan dia dapat mencapai raihan penjualan di awal tahun 2023 ini, dengan penjualan di atas 3400 unit, itu capaian yang cukup baik untuk sebuah produsen kendaraan nyaga. Kemudian di posisi ke-6 menyusul adalah Hyundai, yang penjualannya lebih sedikit dari Mitsubishi Puso. Ya, kita tahu juga untuk Hyundai ini belakangan melakukan inovasi-inovasi yang menarik, terutama dia juga mengeluarkan beberapa kendaraan elektrikal, seperti Ioni, Ioni 5, kemudian ada juga Kona, mencapai penjualan yang cukup baik di awal tahun 2023 ini, dengan pencapai 3500an unit. Berbicara di posisi ke-5, ada Suzuki dengan raihan penjualan sekitar 8000 unit. Cukup baik juga untuk Suzuki di awal tahun 2023, ini mengingat kita tahu Suzuki di awal 2023 atau di akhir 2022, belum melakukan perombakan dalam sisi desain mobilnya, kemudian dari sisi tipe mobilnya pun belum ada perubahan, karena terakhir penambahan tipe unitnya itu ada di tipe Espresso, sebuah crossover murah dari Suzuki. Selanjutnya kita berbicara di 4 besar. 4 besar ini gue akan menampilkan dulu untuk yang posisi ke-3. Untuk posisi ke-3 ini diisi oleh Honda. Honda masuk ke 3 besar dan dia ada di posisi ke-3, dengan raihan penjualan di awal 2023 ini sebesar 11.000 unit. Setelah itu kita berbicara ke posisi ke-4. Posisi ke-4 ini ada Mitsubishi Motor, yang dapat meraih penjualan di awal tahun 2023 ini sebanyak 8.100 unit, dan itu sedikit sekali di atas dari produsen Suzuki. Kalau kita berbicara di posisi pertama dan kedua, Anda bisa menebak siapa yang posisi pertama dan posisi kedua. Nah, posisi pertama, yes, dia adalah Toyota, dan dari tahun ke tahun memang Toyota selalu berada di posisi paling puncak penjualan kendaraan di Indonesia, dan dia dapat meraih penjualan 25.000 lebih unit di awal tahun 2023. Di posisi kedua, itu ada saudaranya yaitu Daihatsu Motor, dan penjualannya itu berbeda cukup signifikan kalau kita lihat dengan runtutan di bawahnya, karena jaraknya itu sekitar 3.000-an, artinya Daihatsu ini dia dapat meraih 22.000 unit di awal tahun 2023. Dan kita tahu dari posisi kedua dan ketiga memiliki gap yang cukup jauh, dimana di posisi ketiga itu dihuni oleh Honda dengan 11.000 unit penjualan, kemudian di posisi kedua itu ada Daihatsu dengan penjualan 22.000, artinya ada gap 11.000 unit, itu cukup besar sekali. Gimana menurut kalian tentang penjualan mobil di awal tahun 2023 ini? Saya tampilkan di samping sini, dan penjualannya seperti kita tahu meningkat ketimbang tahun kemarin, mingat tahun kemarin itu masih endemi, dan awal tahun 2023 ini sudah endemi, sehingga penjualannya terjadi peningkatan mungkin. Oke, sementara itu dulu video kami, jangan lupa untuk like, komen, dan share semua video kami ke sosial media anda. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya jika belum. Bersama gue Anwar, sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam otomotik! Terima kasih telah menonton!